Kepala Kanwil Kemenakal Teng Hanur Fahmi bersama jajarannya yakni SN dan PP. PNPN yang beragama Islam melaksanakan salat gaib setelah salat zuhur berjamaah di Musalatat Mainul Kulub, Selasa, 7 November 2023. Bersama-sama melakukan salat gaib untuk para syahid yang menjadi korban agresi Israel di Palestina, sekaligus mendoakan agar rakyat Palestina segera mendapatkan kedamaian, keadilan, dan kemerdekaannya, kata Kakanwil sebelum pelaksanaan salat gaib. Salat gaib untuk rakyat Palestina ini, kata Kakanwil, sebagai wujud empati, solidaritas, dan dukungan dari umat Islam di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia mendukung perdamaian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina yang terzalimi. Dengan salat gaib dan doa bersama ini, semoga para syuhada di Palestina mendapat tempat terbaik di sisinya dan mereka yang terkena dampak konflik, semoga mendapat perlindungan Allah, ujarnya. Selain upaya batin dengan mendoakan rakyat Palestina, Kakanwil Kemenak Kalteng juga melakukan upaya lahir dengan membuka donasi mengumpulkan bantuan melalui nomor rekening BSI 1040-223367 atas nama tim tanggap bencana, Kemenak Kalteng. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada rakyat Palestina. Salat gaib juga dilakukan oleh HSN Kementerian Agama, baik di Kantor Kemenak Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah, Madrasah Sekalimantan Tengah, dan Kantor Urusan Agama Sekalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!